Ada juga sorotan soal pemadaman kebakaran yang meluas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang masih terus dilakukan dan dicegah agar tidak menjelar ke permukiman lainnya. Kebakaran lahan juga membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Tim gabungan dari BPBD Ketapang, Sukarelawan, dan TNI serta Polri masih terus memadamkan kebakaran lahan di Desa Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyiraman juga dilakukan di permukiman dan pinggir jalan untuk mencegah api menjelar ke permukiman serta menghambat lalu lintas karena jarak pandang terhalang asap. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran minimnya sumber air ke lokasi kebakaran. Kebakaran lahan yang sudah berlangsung hampir satu bulan ini membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Kondisi api yang bakar di lahan perkebunan milik warga di Desa Semengbesar terpantau makin hari semakin besar. Untuk pemadaman sendiri, anggota dari tim gabungan Satgas Kabupaten Ketapang masih terus berupaya untuk memblokkan pergerakan api dan juga membasarkan area-area yang gampang terbakar. Selain itu, anggota Satgas juga selain mengamankan jalan oros pelang kami juga terus mengamankan untuk wilayah-wilayah permukiman. Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel empat areal konsesi perusahaan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya berada di Kabupaten Ketapang. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat